salawat kajung junaan iya tehka unggulan datang dajjal karena tidak akan ada yang bisa mengalahkan dan mengahan dengan signifikan kepada kemajuan perubahan ingat perbaikan kepada kejayaan Islam kalau dengan kekuatan-kekuatan selain dajjal tidak akan bisa tidak akan bisa tidak akan bisa dimendu dajjal datang ketika umat Islam ini bersatu disatukan oleh al-imam Muhammad al-Mahdi r.a para ulama-ulama Islam bersatu orang-orang yang punya kelebihan dalam hartanya punya juga kekuasaan-kekuasaan ikut andil dalam perjuangan itu datanglah dajjal dibuyarkan lagi ini perjuangan ini oleh dajjal namun dajjal dia sesungguhnya tidak akan bisa mematikan dan memadamkan cahaya Islam ini tidak akan bisa hanya sesaat dajjal membuyarkan perjuangan muslimin hanya sesaat ya walaupun ini fitnah dajjal ini dahsyat sekali ini dahsyat sekali hingga tidak ada seorang pun Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah alihmu salatu wassalam kecuali semuanya mewanti-wanti mengingatkan kepada umatnya tentang bahayanya dajjal tentang fitnah dajjal dan semua umatnya agar berdoa berdoa kepada Allah terhindar dari fitnah dajjal agar berlindung kepada Allah karena dahsyat sekali fitnahnya soalnya fitnah dajjal ini fitnah agama bukan fitnah dunia fitnah agama yang beriman kepada Allah ini sasarannya bagaimana yang beriman kepada Allah agar copot imannya agar bertuhan kepadanya agar meninggalkan agamanya dengan siapa dajjal bersekutu dengan kaum Yahudi Hai dajjal begitu muncul disambutnya oleh siapa oleh kaum Yahudi 70.000 kaum Yahudi yang sudah mempersiapkan dirinya akan menjadi pengikut jal ya dari mana dari kota Asfahan Allah 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 tidak akan lama dajjal ini Allah sudah menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menceritakan dengan jelas dengan gamblang cuma empat puluh hari dajjal ini namun empat puluh hari ini dahsyat pengaruhnya dahsyat pengaruhnya pembantaian terbesar dalam sejarah ya kan adalah pembantaiannya dajjal dan pengikut-pengikutnya maka umat Islam agar khusyuk ketika sholatnya di dalam berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari dajjal harus betul-betul betul-betul khusyuk dalam berdoa di tersolatnya Allahumma ini a'udhu bika min a'zabil qabri a'zabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyihid dajjal dan agar dawam setiap malam hari Jumat membaca surah Al-Kahfi dan setiap hari Jumat membaca surah Al-Kahfi minimal sepuluh ayat pertama dan sepuluh ayat terakhir itu minimalnya malamnya dan siangnya anak-anak kita keluarga kita didik supaya dawam membaca surah Al-Kahfi itu tapi kehebatan dajjal kesaktian dajjal ternyata tidak bisa mematikan cahaya Islam dajjal mati dan pengikut-pengikutnya semuanya porak-poranda hancur lebur-lebur maka Islam bangkit jaya dan bersama Nabi Isa alaihi salatu wassalam Sampailah kepada puncaknya kejayaan Islam untuk sampai ke sana pasti ada proses karena yang dimaksud dengan kejayaan Islam bukan nama bukan slogan kejayaan Islam artinya kesempurnaan imannya mu'minin kesempurnaan Islamnya muslimin kesempurnaan ihsannya muhsinin ini arti kejayaan Islam kejayaan Islam artinya bahwa umat Islam di masa itu aglabiyah kebanyakannya dia memahami kepada Al-Quran dan kepada sunnah-sunnah Rasulullah s.a.w.a. menguasai ilmu kejayaan Islam artinya umat Islam dimanapun berada akan makmur kehidupannya dengan warna-warna ibadahnya dan amal solehnya dan dengan kelima taibah yang terus didengungkan kejayaan Islam artinya bahwa akhlak umat Islam akan mengikuti kepada akhlaknya Rasulullah s.a.w.a. s.a.w.a. ini arti kejayaan Islam karena kejayaan Islam bukan slogan maka akan dohir di masa kejayaan Islam para wali-wali Allah orang-orang yang ma'rifat kepada Allah dan akan dohir umah karamah yang di luar kemampuan dan adat manusiawi Hai ini arti kejayaan Islam maka tidak mungkin sampai kepada kejayaan Islam langsung berubah seperti membalikan tangan ini ada proses Hai proses yang paling pertama ulama adalah gerakan dakwahnya para ulama-ulama Allah dan sekarang sudah bangkit dan bangkit bahkan as-sheikh kaihaji Hashim Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu warza dan para pendiri-pendiri NU beliau-beliau sudah mencetuskan organisasi khusus yaitu Nahdlatul ulama apa Nahdlatul ulama kebangkitan para ulama untuk apa beliau membuat Nahdlatul ulama ini untuk disambungkan kepada kejayaan Islam karena tidak mungkin Islam jaya dan umat Islam berubah dari yang bodoh kepada yang faqih yang alim dengan dari yang akhlaknya bejat kepada yang akhlaknya mulia dari ia gersang daripada amal ibadah kepada ahli ibadah tanpa didikan dan tarbiyahnya para ulama artinya kejayaan Islam harus dimulai dari gerakan kebangkitan para ulama yang disebut dengan Nahdlatul ulama Hai pahami oleh kita ini yang diinginkan oleh beliau bikin Nahdlatul ulama agar semua ulama di Indonesia pada khususnya di muka bumi pada umumnya tidak semua bangkit Hai berda'wah semua bangkit ya turun ke masyarakat bangkit masuk ke jajaran pemerintahan bangkit ulama masuk ke seluruh lapisan masyarakat bangkit ulama masuk kepada orang-orang yang jahat sekalipun ulama turun ini arti kebangkitannya para ulama ini arti Nahdlatul ulama tanpa pamrih dan siap menanggung resiko ingat tidak baiknya masyarakat kepada dirinya penolakan masyarakat kebencian masyarakat dengan ketika masyarakat tidak mau dan diajak oleh ulama kepada Allah tidak mau diajak oleh ulama kepada jalan yang hak kepada ibadah kepada zikrullah kepada kebenaran otomatis ini masyarakat akan menolak hatta walaupun masyarakat ini umat Islam itu dan karena yang namanya muslim tidak semuanya Islamnya itu betul-betul menjadi akhlaknya Islamnya itu betul-betul menjadi sifatnya tidak karena tidak sedikit yang disebut muslim itu hanya namanya saja sehingga tidak heran kalau ada penolakan kepada ulama ada yang benci kepada ulama yang benci siapa umat Islam yang menolak siapa umat Islam dengan Hai heran Kenapa karena tidak bisa dijamin yang namanya muslim itu dan keimanan keislamannya itu sudah menjadi tabiatnya sudah menjadi sifatnya lah tidak bisa dijamin seperti itu arti kebangkitan para ulama terjun para ulama dan membimbing umat Islam membimbing orang-orang yang bodoh dan terjun para ulama ke kalangan orang-orang yang mereka ini muslim namun mereka menyimpang jalannya kepada jalan-jalan kebatilan terjun ulama mengarahkannya mengajak untuk bertobat ini arti kebangkitannya ulama ini arti Nahdlatul ulama pemikiran-pemikiran umat yang menyimpang semuanya dibenahi oleh ulama gerak semua ulama bangkit semua ulama baik yang ada di internet yang ada di media sosial yang ada di buku-buku majalah-majalah semuanya Tuhan atau secara langsung terjun ke masyarakat segala pemikiran-pemikiran umat yang salah ulama semua bangkit membenahinya meluruskannya dengan dalil-dalil yang akurat dengan bijak dengan al-akhlakul karimah bangkit semua para ulama amar ma'ruf nahi munkar ini arti Nahdlatul ulama kalau ulama sudah bangkit otomatis apa natijahnya buahnya buahnya umat akan berubah umat yang bodoh akan menjadi alim dan umat yang sesat akan mendapatkan hidayah umat yang golim yang ahli maksiat dia akan bertobat umat yang jauh dari Allah dia akan kembali kepada Allah maka masjid-masjid efeknya akan penuh majelis-majlis ilmu akan penuh pesantren-pesantren Islam dan madrasah-madrasah Islam akan penuh tablik akbar akan semarak di mana-mana dan suara adhan suara bacaan Quran salawat salam kepada Rasulullah salallahu salam akan menggema takbir tahlil dan tahmid takdis akan menggema di mana-mana Fahami kebaikan akan merata orang-orang yang kikir dia akan menjadi dermawan orang-orang yang fakir yang miskin anak-anak yatim dia akan terbelak ketika para ulama sudah bergerak membimbing umat umat mendapatkan hidayah maka orang yang punya kelebihan dari harta kelebihannya akan disumbangkan dipakai untuk membela orang-orang yang lemah otomatis otomatis pesantren akan maju dan majelis-majlis taklim akan maju masjid-masjid akan maju semuanya ini artinya ya maka kita semuanya umat Islam usaha terus ikut berjuang dengan para ulama jangan khawatir dengan adanya isu-isu itu isu-isu ini Buya mendapatkan ada broadcast ada isu tanggal 29 dan 30 katanya akan ada pemadaman hati-hati dan sebagainya jangan khawatir kita umat Islam mayoritas gitu kan jangan khawatir TNI di pihak kita Polri di pihak kita pemerintah di pihak kita kalaupun ada hanya seorang dua orang tidak banyak sebelum kita bergerak TNI dulu yang akan bergerak Polri kita dulu yang bergerak ulama itu kan enjoy saja berdakwah umat enjoy saja mengaji dan beribadah beribadah gausah khawatir gausah itu kan gausah khawatir ya gausah ngasah bedok gausah gausah ngasah bedok tenang selama ada TNI gitu kan kalau TNI lemah kalau Polri lemah maka kita para ulama akan menopang gitu kan Buya pun juga akan bangkit gitu kan Oh TNI lemah ini kurang prajurit siap santri asifat turunkan gitu kan itu tapi selama masih bisa ditangani oleh TNI kita oleh Polri kita oleh pemerintah kita Alhamdulillah kita dorong dan kita doakan semoga pemerintah TNI dan Polri kita oleh Allah dikasih kemampuan untuk bisa membangun keamanan dan ketentraman kedamaian di negeri yang kita cintai ini bijahin Nabi SAW terima kasih Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati